Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa 21 tenaga kesehatan di RSUD Subang, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan di RSUD Subang terpaksa ditutup. PLT Direktur RSUD Subang, Ahmad Nasuhi, mengatakan penutupan dilakukan untuk mencegah penularan semakin meluas. Apalagi interaksi masyarakat dengan tenaga kesehatan di ruang rawat jalan sangat tinggi. Penutupan pelayanan rawat jalan diberlakukan mulai hari ini hingga sepekan ke depan. Ahmad Nasuhi juga menegaskan bahwa layanan yang ditutup hanya rawat jalan saja. Sedangkan layanan kesehatan lain, ruang IGD dan rawat inap tetap berjalan. Ketar 21 perawat yang saat ini sedang kita isolasi mandiri di rumah. Ada satu yang dengan berkejala jadi dirawat di Alamanda. Ruangan-ruangan terutama yang mayoritas adalah ruangan penyakit dalam, poli penyakit dalam. Ini banyak pasiennya dan mobilitasnya paling tinggi perawatnya ke ruangan-ruangan lain. Total semuanya kalau kita hitung dari awal itu 28. Tapi ini baru, makanya saya bilang beberapa. Karena kami sedang menunggu 42 lagi yang sedang selesai.